Intro Jadi itu gak bisa ini juga ya, gak bisa di, kita bilang gini, gak bisa kita minta semua orang itu berpandangan baik sama kita itu gak mungkin Enggak, dan gak perlu juga Dan gak perlu juga Sekarang kayak sama aja, kayak bunda ya, kayak Neno mengerjakan sesuatu Ada seribu yang mencinta, lalu ada beberapa yang membenci Seribu yang lain yang membenci Haters and lovers, dua-duanya kan sama pentingnya Gimana tuh cara melihat dua-duanya sama pentingnya buat Inang? Oke, so when you hate me, I will be in your mind When you love me, I will be in your heart So either one, I win Artinya, tolong terjemahkan Karena ada di situ tuh, nanti kita lihat di meja makan ada tulisannya tuh Kalau ada orang membenci saya, kan pasti saya dipikirin terus sama dia Makanya saya tuh gak mau benci orang, karena kalau kita membenci orang tuh kita tuh pikiran kita rusak, mikirin dia gitu Ih kenapa sih dia gini, sebel banget dia begini, ih ih gitu, nah itu tuh jadi batin tuh rusak, jadi ya udah biarin aja lah orang kan di dunia harus ada yang... Kayaknya itu agak prinsipal banget ada di meja makan tulisannya Bener, bener, kalau gak nanti banyak kerutan Hahaha, sekarang jadi udah ketahuan Jadi kalau, iya no hatred, no hatred, no hatred, no hatred Jadi, kalau ada orang yang membenci saya, pasti saya dipikirin terus sama orang yang membenci saya Kalau saya dicintai olehnya, saya berada dalam hatinya Kalau saya dibenci saya ada dalam pikirannya, jadi dua-duanya saya menang juga Hahaha, dua-duanya saya menang Saya dibenci orang atau dicintai orang, ya sama saja Yang membenci saya, memikirkan saya terus, waduh ini si Inang ngapain, aduh Irma Huta Barat ngapain ini, ngapain itu Apakah saya akan peduli atau menanggapinya, tidak Karena, ya Rasulullah saja, begitu banyak yang mencintai, begitu banyak juga yang membenci, mengecam Dan itu, memang dunia ini seperti itu Iya dong Kita bicara soal siapapun, Gandhi, Siddhartha, atau Yesus Atau orang-orang yang besar, yang menjadi panutan, itu ada yang memuja, ada yang membenci Jadi, dari zaman dulu sampai sekarang, atau nanti setelah kita mati pun akan tetap sama Jadi, kalau bicara mati, buat Inang mati itu? Mati itu hakikat dari keimanan kalau menurut saya Esensi dari keimanan itu adalah percaya bahwa saya bisa mati kapan saja Terus, Inang kalau misalnya Dan siap mati kapan saja That is the essence of faith Enggak takut gitu? Enggak Maksudnya dalam kehidupan, untuk mempersiapkan begitu gitu? Udah lama, udah lama sayang, saya enggak takut mati Karena mati bukan urusan saya Ngapain saya urusin mati? Mati urusan Allah Urusan sang pencipta yang memiliki nyawa dan hidup saya Kalau hidup ya urusan kita Kalau mati saya enggak tahu Bisa lima menit dari sekarang, bisa lima tahun, bisa lima bulan And it's none of my business Jadi, dengan memahami itu Kalau kita mengatakan kita orang beriman adalah kita siap mati kapan saja Kapan saja Jadi, sincerity-nya di dalam jalanin hidup Akhirnya karena enggak, bukan enggak peduli ya Tapi maksudnya Karena paham bahwa mati bukan urusan kita Karena tadi prinsip itu Kemudian sekarang Ketika masuk misalnya ke dalam kasus Kayak gitu Ngomongnya jeblak, 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 jeblak Orang kan bilang ini ngomongnya bloko suto Bloko? Bloko suto Kalau orang Jawa bilang itu Ngomongnya terus terang Apa adanya Dalam kondisi hari ini Mengatakan hal-hal yang cukup sensitif Itu bukan hal yang mudah Saya mau mengutip omongannya Umar bin Khattab Beliau mengatakan kebenaran itu Tak ada suaranya Tak ada daya Dan dia mati kalau tidak disuarakan Jadi kebenaran itu hanya akan berguna ketika disuarakan Dan Inang memilih untuk Menyuarakan Menyuarakan Ketika kemarin itu ada peristiwa Drama yang sekarang jadi sambung bersambung Kayak gini yang udah diulas sama Inang segala macem Nah pada titik hari ini gitu Ketika itu akan berjalan terus kan Drama itu akan berjalan terus kan Karena nggak dipikirin juga sama saya Jadi Jadi Kadang-kadang orang nggak percaya Ini siapa sih di belakangnya Ini pasti ada backingannya nih Berani banget ngomong Saya bilang Enggak dari zaman kuliah dulu Dari zaman di UI dulu Kok saya sama Cuman waktu itu belum ada medsos Belum ada TV yang meliput seperti sekarang Tapi kalau bisa ada perjuangan Zaman kita ganti rektor dari Mahar Marjono Saya sempat di Dewan Mahasiswa Jadi Dewan Mahasiswa itu Saya ingat saya punya kekasih hati Di UI namanya Joni Muslih Almarhum Dan dia adalah ketua presidium Dewan Mahasiswa UI Jadi saya itu sudah ikut melawan NKK BKK Nggak tahu anak-anak sekarang tahu nggak sih Zamannya dalam musuh Nggak tahu Nggak tahu Jadi melawan Kita tertindas waktu itu Karena tidak boleh Tidak boleh berorganisasi Lalu ketua Dewan Mahasiswanya Namanya Peter Sumaryoto Dipecat Dia arsitek tingkat akhir Dipecat dari UI Lalu dia pindah ke UGM Nah karena Peter dipecat Yang menggantikan Peter itu Mas Joni Pacar saya Saya di sastra Sama kita waktu itu kan Iya betul Tahun 81 tuh Tahun 81 tuh Jadi pada tahun 82 Ya pada waktu tahun 81 Nah itu Berjuang sampai ada Mahasiswa arsitek yang mati ditembak di depan saya Dan saya melihat itu Itu darah itu disitu Memang itu masa kelam sih sebenarnya Masa yang sangat kelam Dan itu pertama kali saya melihat ada Darah manusia Tergeletak di kampus Dan itu kantor DMU itu di depannya gitu Apa yang dilakukan nama Inang hari itu Cuma pada hari itu belum bisa apa-apa ya Kan ada tentara manual Tapi memahami ya kok ada sesuatu Itu ada repressive yang gila-gilaan Bagaimana pada waktu itu Itu masa kelam juga Masa kelam bagaimana Zaman itu Tentara masuk ke kampus Itu kan Pak Mahat itu yang di depan gitu Langkahi dulu mayat saya gitu Tapi kemudian kan Ada Menwa Lalu ada yang Yusuf Sehingga akhirnya Menimbulkan korban Jadi Pada waktu saya mengurusi Yang sekarang yang Udah bilang tadi Yusuf Itu saya teringat Nyesek nih Gimana itu Mayat itu di depan mata Terus kita taruh bunga Besokan harinya kan ditumpuk-tumpukin bunga gitu Tapi kan itu gak pernah lekang dari ingatan ya Bahwa Mahasiswa Mati depan mata Karena repressive Pada waktu itu Nah Seolah-olah hal yang sama terjadi lagi Iya kan Ada Joshua Ada KM 50 Ada peristiwa di mana orang Di anak kecil di Sarina ditembak-tembakin Yang menurut saya Ini tahun berapa Tapi kejadian itu Masih terulang lagi Artinya bahwa Kejahatan yang mengatasnamakan kekuasaan itu Masih ada Walaupun kita sudah reformasi Jadi Tadi Bunda tanya Sejak kapan? Sejak saya mahasiswa Dari Dewan Mahasiswa Lalu lulus Kemudian saya ikut Di awal-awalnya ICW Tahun 98 99 Lalu tahun 2001 Saya mendirikan KPK bersama dengan Itu bukan hoax sendirikan KPK Betulan Betulan Oh Irma Utaburat Betulan ya Kan aku pikir KPK itu aku taunya Abdullah Heha Mahwah Gitu Nah itu Jadi bukan tadi gitu kan Emang benar bukan hoax ya Kalau mendirikan KPK Jadi gini Pada waktu tahun 2000 itu Saya masih jadi koordinator kampanye untuk ICW Indonesia Corruption Watch Ya lalu Saya pergi ke Durban, South Africa Saya pergi ke Vienna Ke Hong Kong Ke Seoul Untuk Mengkampanyekan Bahwa Di Indonesia ini pada waktu itu Kita masih sama dengan Kamerun lah Sebagai negara yang terkorup Di dunia Nah Salah satu Yang menjadi amanat dari TAP MPR pada waktu itu adalah Memberantas korupsi Dan KKN Bagi Soeharto dan keluarganya Dan kronik Kronik Jadi disebut tuh namanya disitu Nah tapi kan kita tidak melakukan apa-apa Sampai Saya pergi ke Durban, South Africa Waktu itu sama Om Emil Salim tuh Saya ingat kita berdua mewakili Di sana Ada Kongres OECD Untuk The International Conference on Combating Corruption Nah pulang dari situ Saya ketemu di sana dengan Bertrandes Pavilion Dia adalah Komisaris Scott Lanyard Yang mendirikan ICAC Hong Kong Tahun 1973 Lalu dia mendirikan Seperti KPK-nya Hong Kong KPK-nya Singapura KPK-nya Australia KPK-nya negara-negara Commonwealth Lalu pada tahun 2000 itu EDB memutuskan untuk memberikan grant kepada pemerintah Indonesia Sebesar 1 juta dolar yang diperuntukkan untuk persiapan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Satu tahun persiapannya untuk mendirikannya Kita bekerja bersama Departemen Kumham Jadi waktu itu Menterinya Yusri Lisa Mahendra Lalu digantikan dengan Baharuddin Lopa Beliau meninggal di tengah jalan Digantikan dengan Marsilam Jadi satu tahun bekerja itu Menterinya tiga Nah Satu tahun bekerja National Consultant itu ada Bambang Hari Murti Ada Doktor Muhammad Iqsan Iqan dari UI Iqan itu Doktor Muhammad Iqsan itu adalah Ketua LPM UI Pada waktu itu menggantikan Sri Mulyani Karena Sri Mulyani ke Bapenas Lalu Ketua LPM Jadi Iqan Iqan itu masuk Jadi bagian Bambang Hari Murti bagian media Lalu Muhammad Iqsan bagian ekonomi Untuk Sosiologi Untuk Sosiologinya adalah Ignas Claydon Lalu saya bagian Civil Society Civil Society yang saya dijadikan Sama siapa itu sendiri? Maksudnya Saya jadi Ketua National Consultant bukan karena saya lebih hebat dari orang-orang ini Karena saya perempuan Jadi saya yang ngatur Ini nanti Papernya apa Makalahnya apa Datang pada waktu riset di mana Datang waktu acara satu tahun itu Kita keliling Indonesia memberikan diseminasi Mengenai pentingnya Independent Commission Against Corruption Dan juga memberi pelajaran kepada publik Bahwa kita harus mulai dari say no to corruption Nah satu tahun Setelah satu tahun itu Setelah satu tahun jadilah Perancangan Perancangan KPK Melibatkan juga banyak dari Menkumham waktu itu Ada juga dari Steering Committee Ada Eririana Eririana Arja Pamekas Lalu ada juga Sudirman Said Sudirman Said Saya kenal disana Betul Jadi saya kenal Sudirman Said dan Eririana itu dari jauh Itu adalah generasi pertama Iya karena waktu itu Kalau nggak salah dari ikatan akuntan Indonesia Mengenai procurement Bagaimana caranya Nah Lalu ada juga Profesor Andi Hamzah dari Hasanuddin Yang dimintakan untuk membantu hukum HAM Nah Kita Dari persiapan itu Kita Ahli hukum pidana UI Namanya Profesor Boy Marjono Nah Setelah jadi rancangan itu Kita ke parlemen Saya ingat waktu itu di parlemen Komisi 2 Berusaha dengan Komisi 2 Ketua Komisi 2 itu Namanya Amin Ariyoso Wakilnya Feri Mursi dan Badan Feri Mursi dan Badan Sahabat saya juga gitu Jadi kita Ke parlemen Kita pergi ke Waktu itu ada TGPK yang di Kejaksaan Ada Hamid Awaluddin di situ Ada Zaman Jaksa Agungnya Marzuki Darusman ya Marzuki Darusman Nah Jadi era itulah selama satu tahun bekerja Bekerjanya di Lantai 5 tuh Kementerian Kumham Gak sabar tuh Abis itu Lalu kita menyerahkan Kepada Gus Dur Oh Kepada Gus Dur Untuk bekerja saya Dan Marsi Lam Siman Junta Kedua Ditemani Bertendus Peville Kami yang keistanda menyerahkan Ini adalah Dari mulai Bentuknya Cara menjalankannya Organisasinya Komplit sekali Karena Yang Menjadi International Consultant Itu adalah Bertendus Peville Jadi Yang kita anjurkan pada waktu itu Adalah membersihkan Nomor satu kepolisian dulu Seperti Hong Kong Kepolisian Lalu ada Kepolisian Kejaksaan dan Kehakiman Tiga Serangkai itu ya Yang Diterima oleh Gus Dur Tadinya kita diterimanya Harusnya setengah jam Jadi satu setengah jam Ngobrol Tapi begitu Jadi Gus Dur yang menandatangani Untuk pendirian KPK Lalu juga untuk Undang-undangnya Disahkan Itu Gus Dur juga Sekarang yang aku mau tanya gini Kalau Kalau ada Sebagai orang yang pernah berperan ya Untuk Membangun Sebuah Entitas Yang Sangat Korektif Menyelamatkan negeri ini Sangat korektif Dan sangat prestigius Prestigius banget Sekarang aku Pengen tahu Kalau misalnya Ada kesempatan Di Next regime Gitu Inang Kepengen Dimana Inang Kepengen Bantuin Negara ini Dimana Saya Kepengen memperkuat Civil Society Karena Sebetulnya Kekuatan kita yang terbesar itu Ketika masyarakatnya kuat dan berdaya Bagaimana Inang bikinnya Ya itu dia Membuat orang-orang Berani speak up Membuat orang-orang Berani Mengemukakan pendapat Dan paham akan hak-haknya Nah kita bikin Makanya saya Indonesia Civil Society Saya bilang juga itulah Bun Lalu ada Serikan di Indonesia Bersatu Saya pikir banyak perempuan-perempuan Yang sekarang pandai Gimana How can you do that Speak up sebentar Udah langsung Diambil Nah gimana Kan gak bisa So we do have the media Like what you have Like what I have Jadi kalau Nah itu juga kita harus Harus Pertanyakan Bahwa kita punya freedom of speech Freedom of speech itu harus dijaga Ya Oleh semua Gak bisa Takut Nah ada hegemoni Kekuasaan Ya kan Kalau polisi bilang itu Tidak boleh berbohong Nah sekarang Dalam kasus ini Polisian yang berbohong Beramai-ramai dengan kompones Urusan pembunuhan Joshua Rekoyasa kasus Tidak ada pelecehan seksual Tidak ada tembak-tembakan Dari situ kita bisa belajar bahwa institusi juga bisa salah Oke Walaupun institusi Kembali lagi nih ke pertanyaanku Jadi tadi ke society ya Ke civil society Terus Bentuknya gimana Nah itu dia Semua Bisa Tadi kamu bilang utopis Enggak Kalau ada sistem Apapun lembaga di negeri ini Harus ada dewan pengawasnya Dewan pengawas ini Adalah orang-orang independen Misalkan KPK Di atasnya KPK itu ada orang independen Isinya misalkan Guru TK Bunda Bang Revli Ignaz Kleden Kamarudin Simanjunta Atau Sugeng Orang-orang yang punya integritas Itulah civil society yang dimaksud Dia mengawasi apapun Civil society ini mengawasi KPK punya kerjaan yang Misalkan Misalkan dia nangkep orang yang tidak salah 6 bulan tidak ada bukti Harus Dilepaskan Karena bisa jadi Orang memakai kekuasaannya untuk nangkep Dan untuk memenjarakan orang Itu banyak Nah itu kan harus dicegah Nah kepolisian Tidak boleh menangkap orang yang tidak Ada buktinya bersalah Atau Karena like and dislike Si dewan pengawasnya ini Sebetulnya namanya komponas Tapi kan tidak berfungsi Nah itu yang harus Dibenahi Bagaimana merekrut orangnya Lalu apa juga Semua lembaga yang ada itu Ada masyarakat yang mengawasi Apakah dia guru SD Apakah dia ustad Apakah dia pendeta Apakah dia Tukang kebun Tidak masalah loh Menarik ya Karena memang pikiran-pikiran yang Kita bilang pikiran-pikiran Idealis itu tidak boleh mati Walaupun dalam kenyataannya Kita entah kapan itu terjawab Tapi Saya peluk ibunya Joshua Lalu saya menangis bersamanya Dan saya tidak bisa membayangkan Kalau kita kehilangan Anak laki-laki kita Dengan cara yang Tragis dan lebih Sedih lagi adalah Sudah mati pun Masih di fitnah Masih di fitnah Sampai sudah dua bulan nih Belum selesai juga urusan Menyerang kehormatannya Sementara mereka adalah Keluarga yang Hidupnya itu Pas-pasan Tantanya itu Kemarin saya bicara Kirim foto Dia lagi Nyemprot Hama di Kebun kelapa sawit Yang penghasilannya itu Orang-orang yang jujur yang miskin Sampai sekarang masih di Kepala Tidak Hidup Kepala Kepala